Nah, untuk menghitung FPB dan KPK dari bilangan-bilangan ini, kita akan menggunakan pangkat faktor untuk mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Untuk 28, kita dapatkan nilainya 2 kuadrat kali 7. Kemudian untuk 48, 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian 60, 2 kuadrat kali 3 kali 5. Nah, untuk FPB, kita dapat mencari faktor prima yang sama pada ketiga bilangan ini, yaitu di sini hanya ada 2. Kemudian pangkatnya kita ambil pangkat yang paling kecil, yaitu pangkat 2, yang kita uraikan, sehingga FPB di sini adalah 4. Kemudian KPK dapat kita hitung dengan mencatat semua faktor prima yang ada pada ketiga bilangan ini, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian pangkatnya kita ambil pangkat yang paling besar, masing-masing, untuk 2, pangkat terbesarnya adalah 2, 3 tetap, 5 tetap, 7 tetap. Kita uraikan di sini, berarti di sini KPK-nya adalah 4 dikalikan 3, dikalikan 5, dikalikan 7. Hasilnya adalah 420. Nah, ini ada jawaban untuk pertanyaan pada soal ini. Cuma jelas ya. Terima kasih.